bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang masih mengikuti channel saya saya ini memberikan tayangan kegiatan teman-teman saya yang kebetulan mereka melihat tanah pertanian mereka di kawasan Mungiilo Utara kecamatan Bulangulu Kabupaten Bonebolango sambil melihat tanah pertanian rupanya bersama keluarga ini mereka menikmati sungai yang ada di desa Mungiilo yaitu sungai Ilomata jadi di desa Ilomata ini memang sungainya airnya cukup jernih dan disana sini memang banyak bebatuan besar untungnya disini teman-teman sekalian bebatuan yang ada ini bukan bebatuan terjal tetapi dia batu-batuan yang enak bagus untuk duduk santai ataupun sambil mandi-mandi itu biasa orang duduk dia kalau yang laki ya dia datang disini dia bisa buka kemejanya buka kaosnya untuk mereka jemur sementara sambil mandi itu biasa setelah pulang dari mandi-mandi disini bajunya itu udah kering di atas batu jadi itu uniknya disini ya dan ini biasa teman-teman saya ini datang di wilayah Mongiilo di sungai Ilomata ini mereka bisa juga walaupun memang masih penduduk di kawasan ini mereka suka datang disini untuk foto-foto selfie karena wilayahnya memang tidak banyak orang tidak banyak orang yang sudah mengetahui tempat ini begitu bagusnya ya dan tempat ini juga kalau kita lihat orang yang pada datang disini memang banyak keperluan disini memang salah satu desa yang merupakan desa potensi gula aren jadi orang bilang disini pahangga jadi kalau kita datang di desa ini kita mau lihat ada jenis buah-buah tertentu dan kita mau beli gula aren dari pengrajinnya langsung itu bisa dapat sekalian kita mandi-mandi di sungai sini karena ini walaupun belum jadi destinasi wisata yang ramai tetapi ini penduduk sekitar maupun orang-orang yang baru saja mengetahui informasi tentang ini pengen rasanya untuk datang mandi-mandi main air ya disini orang bilang main-main air datang di sungai ini karena wilayahnya cukup bagus kemudian airnya jernih tidak kotor biasanya sungai-sungai itu sering ada buangan limbah ataupun septic tank yang elirannya ke sungai tetapi ini memang betul-betul bagus ya jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya teman-teman sekalian nyesel ya kita yang belum pernah kesana kita lihat video ini ingin rasanya untuk mandi-mandi di sungai ilomata menikmati ini menurut teman-teman saya yang datang kesini katanya airnya memang jernih kemudian berasa seperti ada kayak sensasi es jadi akhirnya seperti itu mungkin yang orang suka mandi di tempat-tempat yang di sungai-sungai seperti ini jadi kalau kesini juga kita bisa melihat pemandangan tepian sungai itu ditumbuhi oleh pohon-pohon bambu dan berbagai macam pepohonan jadi teman-teman sekalian tempat ini memang view-nya begitu indah jadi bebatuannya tidak terjal dan dia begitu recommended sekali untuk dijadikan destinasi wisata untuk di waktu liburan atau mau selfie-selfie baring di tempat ini silahkan datang di sungai ilomata di kejamatan ulang terima kasih jangan lupa like share dan subscribe channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh